Misteri Bebai Bali, Penyakit Akibat Ilmu Hitam Bali Lalu apakah sebenarnya bebai itu? Sebelum berlanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, terus klik tombol loncengnya Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih Bebainan atau bebai, mungkin banyak diantara kita pernah menyaksikannya Secara langsung, orang yang menderita sakit bebainan Dan biasanya sakit ini lebih dominan dialami oleh kaum wanita Yang mengalami sakit seperti ini Biasanya mereka tidak akan sadar dengan apa yang dilakukan memang terlihat Sangat mistis jika menyaksikan secara langsung orang bebainan Bebainan adalah penyakit non-medus di mana korban dirasuki makhluk halus yang disebut bebai Yang menyebabkan korban akan mengalami gangguan secara mental Dan dominan anak bebainan itu adalah wanita Bahkan seseorang yang bebainan tersebut bisa lost control dan juga dapat digerakkan oleh orang yang mengirim bebai tersebut Ciri-ciri orang bebainan Menurut usada sasah bebai, ciri-ciri orang bebainan adalah di mana orang merasakan sakit pada area siksikan Atau perut di atas kemaluan dan di bawah pusat Terasa terdapat benda keras besar pisang yang menyumbat di ulu hati Selanjutnya yang sakit akan jatuh pingsan Ada juga yang berasal dari nyeri Disertai kesemutan, gelisah, dan merasakan sakit seperti ditusuk-tusuk Di seluruh tubuh dan bagian badan terasa bangkat Jika sakitnya hingga ke kepala Sakit ini akan seperti orang gila Bila sakitnya menjalar ke area pergelantangan Nah, penderita akan mengalami kejang-kejang diiringi dengan mengidau Dan jika sakitnya di lidah Penderita nantinya akan berbicara tak karu-karuan Sering juga menjerit-jerit dan menangis menjadi-jadi Jika penderita ini dipegang Dia pasti meronta-ronta mengeluarkan tenaga yang luar biasa Melebihi kekuatan orang biasa Remaja yang sering terkena penyakit bebai ini adalah kaum putri Menjelang kotor kain atau menstruasi Bisa juga wanita yang baru kawin dan orang-orang yang berada dalam keadaan lemah fisik dan mentalnya Cara mengobati orang yang terkenal bebai atau bebainan Untuk mengobati orang yang terkenal bebai atau bebainan tersebut Dapat dilakukan dengan menggunakan tiga lemar daun kulit Dalam buku Aksara Bali dalam Usada yang disusun murah nala Halaman cerita 36 disebutkan Jika balian atau dukun dapat menghubungkan apinya dengan api orang sakit Maka pasien bisa ditolong Dipergunakan sarana tertentu disertai dengan penerapan dasa Aksara Agar dapat memasukkan api atau ang ke dalam tubuh pasien Kalau apinya atau ang sudah dipusatkan di pusar atau nabi Diambil tiga lemar daun sirih yang tiap lemarnya digamari atau ditulisi dengan dasa Aksara Tulis murah nala Dasa Aksara itu yaitu Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, Dan, Yang Ketiga daun sirih tersebut dilipat menjadi satu dan dibubuhi kapur Seperti orang makan sirih Mantra yang menyertainya yaitu mantra pasupat dan mantra pengurit Pasien yang sakit disurut mengunyah daun sirih tersebut Bila pasien mengerit-gerit Berarti bebai yang berada dalam tubuhnya kepanasan oleh api Atau ang yang baru dimasukkan melalui kunyahan daun sirih Penyakitnya akan lari ketakutan keluar dari tubuh pasien Akhirnya pasien menjadi sadar dan sembuh kembali Seperti semula menjadi orang normal, lanjut murah nala Namun dilanjutkannya, kalau bebai lebih kuat Tidak mempandibakan dengan api, balian usada Maka penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan akan tetap bermukim di dalam tubuh pasien Pengobatan orang bebainan memang tidak luput dari kuasa Tuhan yang Maha Esa Jika beliau berkehendak, semua bisa terjadi termasuk kesembuhan Selain itu, kita harus juga mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon kesembuhan Nah demikianlah tentang misteri bebai Penyakit akibat ilmu hitam balik Semoga video ini bermanfaat ya Terima kasih Jangan lupa ikutin video-video selanjutnya ya Bye-bye